Pujian yang baru saja kami naikkan mengungkapkan kerinduan yang terdalam dari hati kami Bahwa kami betul-betul merindukan engkau Kami betul-betul menantikan jamahanmu ya Tuhan Kami betul-betul menantikan engkau berbicara kepada kami lewat firmanmu Sebab itu ya Tuhan pada waktu kami akan membuka firmanmu Membaca, mempelajari dan merenungkannya Tuhan kami mohon biarlah kiranya Allah Ruh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami Memimpin kami, membawa kami ke dalam kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan Sudah betul-betul bukan hanya kami sekedar mengerti Namun kami siap untuk melakukan firmanmu dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan kami serahkan waktu di depan kami ke dalam temanmu Kami berserah terlalu kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah Amin Selamat sore Bapak Ibu sudah sekarang dikasih oleh Tuhan Sudara kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Untuk boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini Sudara firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama Menurut pembacaan leksileri hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 Kita akan bersama-sama memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 Lalu kemudian ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11 Lalu kemudian ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 Sudara memperhatikan apa yang ada di tangan Sudara Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk Sudara sekalian Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 Dan ayat yang ke-20 sampai ke-23 Demikian firman Tuhan Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengada ke langit dan berkata Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau putus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku pada dirimu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadaku Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah memutus aku Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Pelihara lah mereka dalam namamu Yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Ayat yang ber20 Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku Sudah sedikit jauh bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan tetapi melakukannya dalam kehidupan setiap kita sehari-hari Sudara pada hari Kamis yang lalu kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Dan teks firman Tuhan yang hari ini kita bersama-sama akan pelajari Sebenarnya mengajak kita mundur sejenak Ke beberapa jam sebelum peristiwa penyalipan Sudara memperhatikan bagian firman Tuhan tadi Ayat yang pertama Sudara menunjukkan kepada kita bahwa Teks ini adalah sebuah doa Yang di ucapkan oleh Tuhan Yesus Sudah seorang ahli mengatakan Dan doa ini adalah doa yang terpanjang yang pernah di ucapkan oleh Tuhan Yesus Yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil Kalau kita memperhatikan juga kata-kata pertama dari pasal yang ke-17 ini khususnya Kalau sudah membawa alkitab berbahasa Inggris Sudah kita langsung bisa mengetahui bahwa pasal ini sebenarnya tidaklah pasal yang berdiri sendiri Atau tidak terkait dengan bagian-bagian yang lain Nelengkir pasal ini sebenarnya adalah kelanjutan dari pasal-pasal yang sebelumnya Kalau sudara membuka bagian belakang atau bagian depan sebelum pasal 17 Kita akan tetap sampai di pasal 13 ayat 31 Lalu kemudian terus berlanjut sampai dengan pasal yang kita baca atau kita pelajari pada hari ini Dan sudara oleh para ahli kemudian sudara bagian ini Satu unit ini dari pasal 13 sampai dengan pasal 17 ini Sering sekali disebut sebagai Jesus' Farewell Discourse Atau kata-kata perpisahan dari Tuhan Yesus Sudara saya yakin kita semua mengerti bahwa kata-kata perpisahan Kata-kata terakhir itu adalah kata-kata yang penting Perlu untuk diperhatikan Sudah saya tidak tahu apakah sudara pernah mengalami peristiwa di mana sudara Akan segera berpisah dengan orang yang sudara kasihi Lalu kemudian orang itu memberikan kata-kata perpisahan Sudara saya pernah mengalami situasi yang mirip Pada waktu papa saya dirawat di rumah sakit Dan beberapa hari kemudian dia akan meninggal Dia mengigau di dalam dia mengigau itu Sudara lalu kemudian dia mengatakan di depan mama saya dan di depan kami anak-anaknya yang waktu itu masih kecil Dia berkata seperti ini Setelah papa keluar dari rumah sakit nanti ya Kita pergi beli mainkan Kita pergi beli tektris Sudara kalau yang di generasi memiliki di rumah saya Sudara tahu tetis pasti sudara ya Itu bahkan mungkin beberapa daya Sudara masih main tetis sampai sekarang Sudara kalau sudara pernah tahu tetis itu main nyusun Sudara ya Sudara kadang-kadang ada yang bisa keluarin suara, kasih komentar Masih ingat ya sudara Kalau kita salah masuk, minta maaf sudara Misalnya dikongong Begitu, sedara ya Sudara itu dijadikan lucu-lucuan begitu sudara oleh Amstin itu sendiri Dan sudah setepat sudara setelah papa saya meninggal sudara Mama saya rupanya menganggap pesan itu sebagai salah satu pesan terakhir dari papa saya Dan papa saya sudah keluar dari rumah sakit betul Sayangnya tidak sebagai orang yang sehat dan hidup Tapi kemudian sudah meninggal sudara ya Mama saya mengajak saya dan adik dan adik saya Lalu kemudian kami pergi ke sebuah topo mainan Membeli kateris Yang kira-kira pada waktu itu harganya cuma 25 ribu sudara Sudara pesan terakhir Dianggap begitu penting sudara Sudara demikian juga dengan bagian firman Tuhan ini sudara Ini adalah kata-kata yang terakhir Atau kata-kata perpisahan sebelum Tuhan Yesus Kemudian menjalani jalan saling Karena kalau kita melihat pasal 8-10 sampai seterusnya Kita akan melihat segera cepat sekali Seolah-olah film itu dipercepat sudara Lalu kemudian Tuhan Yesus itu harus naik ke kayu saling Sudara para ahli kemudian menemukan bahwa format yang dipakai oleh Yohanes sebagai penulis Injil ini Ketika dia menyusun kata-kata perpisahan Tuhan Yesus Sebenarnya adalah format yang sama yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi Untuk menyusun kata-kata perpisahan Nah kalau kita membandingkan kata-kata perpisahan Tuhan Yesus disini Lalu kemudian kita melihatnya dengan kata-kata perpisahan Musa Di ulangan pasal 32 sampai pasal 33 Maka kemudian kita bisa melihat kemiripan bentuk Ada instruksi yang diberikan Sudah misalnya dalam kata perpisahan Musa Salah satu instruksi yang penting yang diberikan oleh Musa adalah Supaya bangsa Israel terus-terus beribadah kepada Tuhan Lalu kemudian juga ada berkat Sudah Musa juga mengucapkan berkat kepada orang Israel Lalu kemudian kata-kata perpisahan itu biasanya diakhiri dengan doa Nah Sudara Yohanes pasal 17 Adalah bagian yang menutup kata-kata perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Bagian ini kemudian ditutup dalam bentuk doa Nah tetapi menariknya seperti ini Sudara Meskipun bentuknya doa Konteks memberitahuan kepada kita Tuhan Yesus pada waktu itu tidak sedang berada di sebuah ruangan sendirian Lalu kemudian berdoa dalam hati Seperti layaknya yang biasa kita lakukan Kalau kita berdoa Sudara Kita tutup pintu kamar kita Mengundi kita berdoa sendirian di situ Enggak Sudara Konteks memberitahuan kepada kita pada waktu itu Murid-murid yang sebelas orang itu Minas Yudas Iskariah Sudara Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Dan sangat amat mungkin Sudara Murid-murid pada waktu itu Mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam doa Dan Sudara memang tipikal dari doa Doa yang diucapkan pada waktu itu Sudara Tidak selalu hanya berbentuk doa saja Atau komunikasi antara seseorang dengan Tuhan Tapi juga ada bagian-bagian di dalam doa Seringkali juga berisi instruksi-instruksi Nah Yohanes sebagai murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus Melihat bahwa ada sesuatu yang penting di dalam doa ini Ada instruksi yang perlu mereka pahami sebagai murid-murid pada waktu itu Khususnya menjelang Yesus naik atas kayu salib Dan ada sesuatu yang penting yang perlu diingat Dibaca berpulang-pulang Oleh pembaca Injil Yohanes berikutnya Termasuk kita-kita yang hidup di zaman ini Sudara Sudara siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama Untuk merenungkan bagian doa Tuhan Yesus ini Apa sebenarnya Yang Tuhan Yesus ingin agar murid-murid pahami Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin sebenarnya Kita sebagai pembaca Injil ini Untuk memahami Apa yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus Sudara yang pertama Yang Tuhan Yesus ingin murid-murid untuk pahami Sudara-Namu Pertama-tama adalah Relasi Antara Tuhan Yesus dengan Bapak Berulang kali kalau kita membaca Dengan Injil Yohanes Berulang kali dengan berbagai macam cara Dalam berbagai kesempatan Yesus berupaya untuk mengajak duit-duit ini memahami Apa hubungan Yesus dengan Bapak Salah satu yang mungkin paling terkenal Sudara yang seringkali akrab di pikiran kita Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 14 Pada waktu Filipus bertanya kepada Yesus Engkau berbicara tentang rumah Bapak Engkau akan pergi ke sana Bagaimana mungkin kami bisa pergi ke sana Kami tidak pernah melihat Bapak Lalu Yesus mengatakan pada Filipus Dan pada murid-murid yang lain juga Kalau engkau sudah melihat aku Engkau mengenal aku Engkau juga sudah melihat atau mengenal Bapak Nah sudah di dalam bagian ini Sudara bagian ini seolah-olah menjadi Semacam konfirmasi ulang Untuk menegaskan jati diri Yesus Identitas Yesus Khususnya sebelum peristiwa yang sangat amat Mencengangkan murid-murid akan terjadi Itu peristiwa penyalipan Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan Yang pertama Di ayat yang pertama Yesus meminta agar Bapak Mempermuliahkan dia Itu ayat yang pertama Sudara ya Sudara ini tidak berarti bahwa Yesus itu Tidak mulia Belum mulia Atau kurang mulia Sehingga dia meminta kepada Bapak untuk mempermuliakan dia Ayat 5 memberitakan kepada kita Permintaan Yesus agar Bapak mempermuliakan dia adalah Dia minta agar dia boleh kembali kepada kemuliaan Yang dia miliki sebelum dia datang ke dalam rugi Apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus disini Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada murid-muridnya Bahwa dia adalah Allah Dia sudah ada sebelum dia berinkarnasi ke dalam dunia ini Dia sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan Sudah penting sekali pada hari itu bagi murid-murid untuk memahami sekali lagi Yang kedua Sudara Tujuan Tuhan Yesus berinkarnasi Adalah untuk mempermuliakan Bapak Kita bisa lihat di ayat 1 bagian B dan juga ayat 4 Sudara Sehingga disini Sudara kalau kita mengaitkan apa yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam doanya Dengan beberapa jam peristiwa berikutnya yaitu penyalipan Sudara Seolah memberikan semacam pendakuluan Introduksi kepada murid-murid Bahwa apa yang terjadi beberapa jam berikutnya yaitu pesio penyalipan Bukanlah sesuatu yang terjadi karena kepaksa Atau Allah itu tiba-tiba lost control Sehingga Yesus harus naik ke atas kayu salib Melainkan Tuhan Yesus ini menegaskan rencana Allah yang begitu agung Bahwa suatu hari memang Mesias saat datang ke dalam dunia ini Untuk mati dan kenderita bagi dosa-dosa manusia Melalui kematian Yesus sebagai Mesias Barulah kemudian Bapak itu dipermuliakan Semua manusia melihat kemulihan alam lewat karyanya Menyelamatkan manusia yang berdosa Yang ketiga sebenarnya Dikatakan di ayat yang kedua Yesus menerima otoritas dari Bapak Dan otoritasnya sangat unik sekali Yaitu untuk memberikan hidup yang tekal Bagi manusia berdosa Soalnya semua hal ini menjelaskan identitas jati di Yesus Dan yang ketiga ini adalah bagian yang membuat Yesus selalu Tidak disukai oleh orang-orang yang ini pada waktu itu Kenapa? Karena orang-orang yang ini tidak bisa menerima Bagaimana mungkin seorang manusia berani mengklaim dirinya Sebagai pribadi yang layak, yang pantas, yang berkata untuk memberikan hidup yang berkata Nah tapi menariknya seperti ini sudah Semua keterangan-keterangan diberikan oleh Yohanes ini Seolah-olah Kemudian berpusat di ayat yang ketiga Setelah ketika Tuhan ini berbicara tentang dia Diberikan hak untuk memberikan hidup yang tekal bagi manusia Maka ayat ketiga ini kemudian menjelaskan apa artinya hidup yang tekal Disebutkan di situ saudara Inilah hidup yang tekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Tuhan satu-satunya Allah yang benar Dan mengenali Yisus-Yisus yang telah engkau putus Seolah-olah Allah dimunculkan sebagai pribadi yang benar Yang satu-satunya layak disempat Belum diri Yisus dimunculkan Setelah relasi antara Yisus dengan Bapak disini ditegaskan lagi Dan di ayat yang ketiga ini relasi antara Yisus dengan Bapak ditegaskan Di dalam konteks berbicara tentang hidup yang tekal Setelah kembali kepada pertanyaan tadi Sebenarnya apa yang Tuhan Yisus ingin murid-murid untuk pahami Dari relasi antara Yisus dengan Bapak Sebenarnya kalau bisa kita simpulkan secara sederhana Yisus ingin kita memahami Yisus ingin murid-murid memahami Seberapa kita mengenal Yisus Menunjukkan seberapa kita mengenal Allah Seberapa kita mengenal Allah Menunjukkan apakah kita sudah mengalami dan menikmati Hidup yang kekal di dalam dunia ini Sudah seringkali manusia dan banyak orang Kristen menerjemahkan hidup yang kekal itu adalah hidup selama Sehingga kehidupan Kristen dikaitkan dengan kehidupan yang menanti suatu saat Bisa hidup selama-lamanya dengan nikmat, dengan nyaman di solga Sudah itu tidak salah Tetapi sebenarnya itu adalah berita yang tidak putus Kalau kita melihat yang ketiga tadi Sudah hidup kekal itu Dikaitkan dengan pengenalan kita akan Tuhan Sehingga pas sebenarnya hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang hanya sepeda realitas di masa depan Sesuatu yang baru bisa dinikmati di masa depan Melainkan realitas kekenyataan yang harusnya Kita nikmati, kita alami sejak kita Percaya kepada Tuhan yang sudah masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini Nah sudah ngomong-ngomong soal mengenal Tuhan G.I. Baker Sudah ini dalam buku klasiknya Know It War Seyakin sebagian bisa sudah membaca buku ini Sudah ini mengatakan seperti ini Seseorang bisa mengetahui banyak hal tentang Tuhan Tanpa betul-betul mengetahui Baker memberikan contoh Kita bisa punya banyak pengetahuan tentang Tuhan Sebanyak Johannes Calvin Seorang teolog reformator yang sangat pintar sekarang sudah Tapi Baker mengingatkan Namun kita tetap bisa saja tidak mengenal Tuhan dengan seorang-seorang Seseorang bisa mengetahui banyak hal tentang bagaimana Bagaimana hidup yang salah itu Hidup yang baik Tanpa betul-betul mengenal Tuhan Artinya apa saudara? Orang itu bisa tahu how to Bagaimana saya bisa hidup baik Bagaimana saya bisa hidup benar Bagaimana saya bisa hidup jujur Bagaimana di mata manusia saya bisa tampak baik Tetapi orang itu tetap saja tidak mengenal Tuhan Sudah itu artinya Hidup yang baik Tidak identik dengan mengenal Tuhan Meskipun hidup yang baik itu adalah buah dari seorang yang mengenal Tuhan Sudah apa yang patut kita renungkan di sore hari ini Khususnya setelah enam minggu berlalu setelah pasca Sudah yang perlu kita renungkan adalah Apakah kita betul-betul sudah mengenal Tuhan Bukan benar atau tidak Pasca boleh kita rayakan Kita boleh merayakan kebangkitan Yesus Tuhan yang kita sembah Tetapi betulkah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita rayakan kebangkitan itu adalah Tuhan yang juga kita kenal Sudah di Hikarsan Seorang sarjana perjanjian baru Dia mengatakan kalimat yang patut sekali Kita renungkan sudah Dia mengatakan seperti ini sudah Eternal life is not so much everlasting life As personal knowledge of the everlasting life Hidup yang kekal Itu lebih berbicara dengan pengenalan secara personal Dengan pribadi yang kekal Yaitu Tuhan Lebih dari sekedar hidup selama-lamanya Sudah apakah engkau dan saya sudah betul-betul mengenal Tuhan Sudah pertanyaan ini saya ajukan bagi saudara-saudara yang mungkin sampai hari ini berkali-kali merayakan Pasca Namun tetap meragukan apakah betul hanya Yisus sahaja Tuhan Sudah hari ini biar engkau lihatkan bahwa betul Yisus adalah satu-satunya Tuhan Dan mengenal Yisus sama dengan anggap orang yang benar Tetapi pertanyaan ini bukan untuk saudara-saudara yang sedang meragukan apakah Yisus sahaja Tuhan Namun pertanyaan ini juga patut kita renungkan Sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya sungguh-sungguh bagi Tuhan Yisus Apakah kekristenan kita sungguh-sungguh menunjukkan Kita rindu-rindu dan rindu terus untuk mengenal Tuhan Sudah Tuhan Yisus ingin murid-murid memahami Sebagaimana aku, Yisus, dengan Bapak punya relasi yang begitu dekat Mengenal satu dengan yang lain Demikian pula relasi-Mu dengan ku haruslah seperti itu Relasi yang inti, relasi yang dekat dengan Tuhan Itu yang perlu kita mengenal bersama-sama sebagai orang-orang yang mempercaya pada Tuhan Yisus Yang kedua Yang kedua Tuhan Yisus disini ingin murid-murid memahami Relasi mereka, murid-murid Dengan dirinya dan Bapak Maksudnya seperti itu Kalau tadi yang pertama berbicara tentang Murid-murid melihat relasi antara Yisus dengan Bapak Dan mengainkan bagaimana diri mereka Punya hubungan dengan Yisus dengan Tuhan Di bagian yang kedua ini, Sudara Yisus ingin murid-murid memahami relasi di antara mereka Dengan cara melihat relasi antara Yisus dengan Bapak Kalau Sudara memperhatikan bagian yang paling mendominasi dari pasal ini Atau mendominasi doa dari Tuhan Yisus Adalah doa yang Tuhan disunaikan untuk murid-muridnya Dan untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Atau kalau kita ingin generalisasi, Sudara ya Doa ini Tuhan disunaikan untuk semua orang yang mengikuti Yisus Semua orang yang percaya kepada Yisus Nah apa yang diminta oleh Tuhan Yisus disini, Sudara Kalau boleh kita simpulkan dalam satu kalimat, Sudara Ada juga ayat yang ke-11 Apa yang diminta disitu, Sudara? Agar Bapak memelihara mereka Memelihara murid-murid Memelihara orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Nah apa tujuannya? Ayat 11 disebutkan Ayat 21 muncul lagi, Sudara Yaitu agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yisus Percaya kepada pemberitaan tentang Yisus yang mati Yisus yang menjadi Mesias Juru Selamat Semua orang yang percaya Menjadi satu Atau lebih tepatnya diberimakan Terus menerus menyatu Sudara apa artinya, Sudara? Dengan kata lain Relasi antara orang percaya itu begitu penting Bahkan kalau kita melihat, Sudara Kesatuan antara orang percaya Sesama orang percaya itu dipanatelkan Dengan kesatuan antara Bapak dengan Yisus Seolah-olah Yisus ingin murid-murid pada waktu itu memahami Sebagai mana aku dengan Bapak begitu dekat Begitu satu sampai tidak bisa dipisahkan Demikian pula engkau sebagai sesama orang percaya Harus begitu dekat Seolah-olah tidak terpisahkan Kalau saya boleh menerjemahkan, Sudara Orang yang makin dekat dengan Tuhan Adalah orang yang makin dekat dengan sesamanya Orang percaya Atau dengan payung konteks yang lebih besar Orang yang dekat dengan Tuhan Adalah orang yang makin dekat dengan gereja Karena di dalam gereja itulah Orang-orang percaya bergumur Seolah-olah Sudara hari ini dengan semangat posko Banyak orang risen berpikir bahwa keselamatan Kerohanian itu adalah perusahaan pribadi saya dengan Tuhan saja Sudara tentu pengaruh posko ini tidak hanya semata-mata terjadi begitu saja Ada sumbangsi-sumbangsi di dalam peristiwa sejarah di masa lalu yang juga membuat Kenapa banyak orang risen berpikir seperti ini Terus salah satunya misalnya peristiwa kebangunan rohani di Amerika, Sudara Penginjilan besar-besaran terjadi Lalu kemudian orang-orang diberitahukan bahwa keselamatan itu adalah urusan pribadi dalam pengertian seperti ini Aku menerima Yesus sebagai Tuhanku Sehingga Yesus adalah milikku dan aku adalah miliknya Nah Sudara pemahaman ini tidak keliru Sudara Tetapi Sudara seringkali diartikan seperti ini Selama aku adalah milik Yesus dan Yesus adalah milikku Itu lebih dari cukup Nah dapatnya begini Sudara Seringkali orang lain berpikir seperti ini Menganggap begini Sudara Selama hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja Selama hubungan saya dengan Tuhan lancar-lancar, oke-oke Sehat Penuh dengan vitalitas Makanya itu yang terpenting Saya tidak terlalu perlu kusing dengan kehidupan bergerja Saya tidak perlu terlalu kusing dengan orang-orang percaya di sekitar saya Saya tidak butuh orang percaya lainnya Supaya saya bisa butuh Kenapa? Yang penting Yesus milikku Aku miliknya Sudara sekali lagi Konsep ini tidak sepenuhnya salah semua Tetapi Sudara sekali Kita harus bersama-sama mengerti Meskipun keselamatan itu adalah urusan pribadi Pengertiannya adalah keselamatan itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun Bukan supaya engkau dan saya menjadi orang person yang individualis Bagianlah kita berulang kali menegaskan kepada kita Sudara bahwa ketika kita diselamatkan Kita itu seperti disatukan Atau meminjam bahasa paus di dalam suatu toma Sudara Kita itu seperti dicantokkan Di dalam satu organisme yang hidup Yang oleh Allah kita disebut sebagai gereja atau tubuh Kristus Dan itulah sebabnya Sudara Saya kira sesuatu yang sangat benar dan patut kita renungkan Sudara Seorang bapak gereja bernama Siprian dari abad ketiga Dia berkata seperti ini Sudara You cannot have God for your father Unless you have the church for your mother So maksudnya apa? Tidak ada orang disini yang sejati yang mengatakan Allah itu adalah bapaknya Tetapi tidak mengatakan bahwa gereja itu adalah ibunya Dalam pengertian bahwa gereja betul-betul adalah tempat dimana Ia perlu hadir disini Ia perlu melakukan perangnya Ia perlu bertumbuh disini So maka tidak mungkin Seseorang yang menganggung punya relasi dengan tubuh Atau mengenal Tuhan Tanpa dia punya relasi dengan sesama anggota tubuh Kristus Sudara 6 minggu telah berlalu sesudah paskan Tadi saya sudah sebutkan Entah sudara menyadari sudara ingat atau tidak 6 minggu sudah berlalu dari pasca Dan seminggu lagi Kita akan melayakan sesuatu waktu itu sudara Pentakostak Pentakostak seringkali disebut sebagai hari lahirnya Hari lahirnya gereja So apa yang perlu kita remunyikan pada waktu kita belajar perjalanan firman itu Menunggu sudara 6 minggu selepas itu 1 minggu menjelokkan kapostak So bagaimana selama ini kita Memandang gereja Bagaimana kita melihat relasi antara diri kita sebagai orang percaya dengan gereja Sebagai kumpulan orang-orang percaya Apakah kita segera hanya melihat gereja sebagai Tempat kita datang setiap hari minggu untuk beribadah Apakah kita segera hanya melihat gereja sebagai salah satu tempat Dimana layaknya agama-agama yang lain punya satu hari musuh untuk beribadah Punya satu jam musuh untuk beribadah Punya konteks dan cara musuh untuk beribadah kepada Tuhan yang kita percaya Dan tidak terlalu jauh berbeda dengan agama-agama lain Atau kita betul-betul melihat Kalau relasi saya dengan gereja Mencerminkan relasi antara Yesus dengan Bapak Kalau saya memahami relasi Yesus dengan Bapak itu begitu intim Maka bukankah relasi saya dengan gereja Dengan komunitas orang-orang percaya harus juga seperti itu Dan ingat sudah sekali Ketika Tuhan mencampurkan kita ke dalam organisme yang bernama tubuh Yesus ini Alkitab juga mengatakan apa Tuhan memberikan kepada setiap kita peranan masing-masing Apakah kita menyadari peran kita Apakah kita sudah melakukan peran kita Sebagai angkutan tubuh Yesus Sebenarnya Yesus Ingin murid-murid pada waktu itu Betul-betul memahami Bahwa kesatuan diantara mereka itu Sama pentingnya Sama penilainya Dengan kesatuan antara Yesus dan Bapak Setelah saya ingin mengakhiri rindangan Pada sore hari ini dengan menceritakan Atau belajar dari sebuah film Salah satu film perang yang terkenal Mungkin sebagian besar dari syukur pernah menontonnya Di tahun 1998 adalah film berjudul Saving Rifle Brian Sudara film ini mendapatkan 11 nominasi Di Academy Awards Dan dari 11 nominasi ini Sudara film ini memenangkan 5 Sudara film ini berkisar Tentang 4 orang Laki-laki bersaudara Lalu karena konteks pada waktu itu Amerika sedang berperang dengan Jerman Maka 4 orang ini Ditugaskan ke Medan Perang Di Medan Perang Sudara Tiga bersaudara Dari 4 saudara Terbun Dan satu Yang bernama Ryan Hilat di Medan Perang Sudara Terus ingkat cerita Sudara Pimpinan militer pada waktu itu Kemudian Yang menetapkan Perlu untuk mengirimkan pasukan khusus Menyelamatkan Satu orang yang bernama Ryan Sehingga dibentuklah Dipilihlah Kalau yang sudah menonton film Apa namanya Amerika sudah tahu ya Sudah tipikal Bentuklah pasukan khusus Terbilih dari 8 orang Dipimpin oleh satu komandan Khusus ditugaskan ke Medan Perang Hanya untuk apa sudah Untuk selamatkan Yang bernama Ryan Sudah di dalam upaya penyelamatan Private Ryan Atau prajurit Yang bernama Ryan ini Sudara 6 dari 8 Anggota tim pasukan khusus Terbunuh Termasuk komandannya Tapi Sudara Sebagaimana layaknya film Sudara Kita suka film yang happy ending Dan Sudara ya Film ini pun happy ending Ryan pada akhirnya Berhasil dibawa pulang Dan dipertemukan Kembali dengan mamanya Yang sudah kehilangan Tiga Dengan laki-lakinya yang terakhir So pada waktu Saya melihat Sudara Kisah film ini Saya rasa Sudara pasti akan Setuju dengan saya Secara logika matematis Film ini menceritakan Sebuah keputusan yang bodoh Bagaimana mungkin Mengutus delaman orang Hanya demi menyelamatkan Satu orang saja Tidak layak Tidak bijak Oke lah Kalau yang perlu diselamatkan Itu adalah presiden Amerika Atau wakil presiden Seperti kalau Sudara suka Untuk film Sudara tahu Film Air Force One Air Force Two Sudara ya Kita lihat Kalau begitu sama film ini Sudara berusaha untuk menyelamatkan Kenapa? Karena di dalam pesawat Itu presiden Di dalam pesawat itu wakil presiden Harus By all means Dengan segala cara Dengan segala resiko Selamatin Kenapa? Karena kalau presiden mati Mati baga negara Tapi ini Sudara Private Brian Sudara seorang prajurit Kalau prajurit di Amerika mungkin agak mendian Atau kalau di Singapur mungkin agak mendian Sudara ya Karena katanya ada karirnya Bisa naik-naik jadi general Lumayan juga Sudara ya Tapi kalau kita balikkan dengan Indonesia Sudara Sudara tahu prajurit itu yang apa? Prajurit itu yang itu Sudara ya Pekerjaannya baris-baris Salah Ustaz Baris-baris-baris lagi Salah lagi Ustaz Sudara ya Lu ngapain cuma angkar senjata Lapin senjata Sampai kicron Sudara ya Lu kalau ada kerja bakti Masal Ada keuntung banget Siapa yang mendatang General Sudara Nampikin Generalnya sudah engkok kali kalau datang Sudara ya Karena jarang malah tidak Terkajurit kita ngangkar Sudara lapin badannya Lecek-lecek Sudara Sudara dengan kata lain Melayani sebenarnya Begitu yaudah Tidak punya nilai Bahkan tidak ada orang Yang mungkin berpikir Perlu menyelamatkan si Badu Sudara Tapi izinkan saya berkata Private Ryan Mungkin lebih pantas Untuk diselamatkan oleh Amerika Dibanding kita untuk diselamatkan oleh Tuhan So Ryan Berada di medan perang Berada di dalam kondisi yang sulit Karena dia sedang bertugas Dia sedang melakukan perintah dari negaranya Sementara engkau dan saya Selamatkan oleh Tuhan Kita berkanjang dalam dosa Menikmati dosa Kita bukan sedang menaati perintah Dan cipta kita Kita bahkan mencoba untuk melawan perintah dan cipta kita Sudara private Ryan mungkin lebih pantas untuk diselamatkan oleh Amerika Dari mana engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan Tetapi sudah Tuhan selamatkan kita Tuhan tidak kiri malaikat Seperti Amerika mengiripkan masukan khusus Tapi Tuhan tidak kaksikan Mati di deskripsi Demi membawa engkau dan saya Ryan yang tersesat di dalam medan perang Di dalam dunia yang berdosa Untuk pulang kembali Pulang kembali kepada Tuhan Setelah di akhir film Saving Private Ryan Ada sebuah adegan di mana Ryan Yang sudah pensiun Sudah menjadi federal perang Datang bersama-sama istrinya Mengunjungi kuburan dari kemandannya Dan di sisi kuburan itu Ryan bertanya kepada istrinya Istriku apakah aku sudah menjalani kehidupan yang baik Sehingga pengorbanan komandanku Dan teman-temanku yang lain Tidak sia-sia Setelah istrinya menjawab Ya, kau telah hidup dengan baik Kalau kita merefleksikan pertanyaan rakyat ini Dalam kehidupan kita Setelah apakah kita sudah hidup dengan betul-betul baik Sehingga pengorbanan komandan kita yaitu Yesus Dan pengorbanan sahabat-sahabat kita Orang-orang yang mati martir dan membawa injil bagi kita Apakah pengorbanan mereka sia-sia atau tidak Setelah Tuhan Yesus Menyelamatkan kita Supaya kita punya relasi yang dekat dengan dia Kita kembali kepada relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita Supaya kita punya relasi dengan sesama orang percaya Melangkar perang kita Sebagai akutat Tuhan Yesus Sesudahkah kita Menjalankan kehidupanmu dengan baik So, biarlah enam minggu yang telah berlalu sejak kita merayakan pasca Dan seminggu sebelum kita bersama-sama teringat di peta proses Mari kita kembali ke dalam dunia ini Ke dalam kehidupan kita Menjalankan kehidupan yang lain Baik di hadapan Tuhan Baik di hadapan sesama Mari kita berdua Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami Supaya kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran kami Berjalanan hidup dengan baik Di matamu dan di mata sesama kami Supaya pengorbananmu Pengorbanan saudara-saudara kami Tidak menjadi sia-sia Tolong kami teman-teman Dalam nama Yesus Amin Amin